aku lagi mencoba obat di ruangan atau di apotek sini kangen kangen indonesia teman teman ini juga kayak menarik aja warnanya bagi aku halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku emi bw tkw taiwan oh iya teman teman apa kabar semuanya semoga saya selalu ya penyang umur murah rezeki dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat dan berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada saat ini amin ya Allah ya rabbal alamin oh iya teman teman di video hari ini jam 10 pagi waktu taiwan ya teman teman dan ini matahari alhamdulillah cetar banget dan aku sedang otw dalam perjalanan perjalanan menuju klinik tujuannya mau mengambil obat si kakek ya teman teman nah ini aku pergi naik sepeda seperti biasa ya karena nyonya aku kerja nah teman teman alhamdulillah aku sudah sampai di klinik ya ini aku sudah ngasihkan cempokat dengan susternya ataupun kartu berobat sebab mau ngambil obat bulanan si kakek obat kencing manis ya teman teman ataupun diabet sebab kalau diabetnya lagi tinggi dia harus minum obat dan kalau diabetnya rendah dia cukup makan satu permen nah teman teman ini aku sedang menunggu ya di sebelahku ini sebetulnya ada ai ai ataupun makcik ya yang lagi nunggu giliran juga jadi aku itu selfie selfie dia itu melihat aja ya melihatin aku ayo teman teman resipnya sudah dapat ya sekarang aku sudah di ruang tunggu obat teman teman nah di ruang tunggu obat ini dia juga ada apotik ya dokter ini punya apotik sendiri jadi disini juga banyak yang jual-jualan seperti vitamin-vitamin ya teman teman tapi aku agak sungkan ya mau videoin ya nah disini juga masih ada nunggu antri ada beberapa orang ya teman teman yang nunggu obat juga sama seperti aku nah ini vitamin-vitaminnya yang dijual di apotik dokter ini ya teman teman nah macam-macam ya sebetulnya nah teman teman by the way aku sudah dapat obat dan sekarang aku sudah keluar dari apotik menuju ke parkiran sepeda ontel ya teman teman ini aku pakai topinya culun banget tapi gak apa-apa ya karena hari itu panasnya cetar banget nah teman teman ini mungkin aku mau otw ke pasar cari cabai dan lanjut mau ke toko cece indo ya ini aku goisnya agak cepat sebab si kakekku di rumahnya kayaknya sudah sendiri nah teman teman aku sudah sampai di pasar ya tujuannya aku itu mau cari cabai tapi ternyata beberapa tempat tukang sayur yang jualan gak ada cabai karena cabai lagi langka berarti setidaknya cabai mahal ya di taiwan sekarang kalau yang setiap ini jualan ini gak ada yang jual ini aku sudah dari toko indo ya teman teman toko cece indo juga gak ada cabai dan ini aku lewat cari cari juga di pasar ini juga gak ada lanjut aku mau pulang saja ya teman teman karena aku khawatir sama si kakekku 2.000 tahun halo teman teman alhamdulillah aku sudah sampai rumah ya teman teman tadi gois sepedanya lumayan dahsyat ya jauh juga sih sebenarnya kliniknya itu lebih dari 10 menit lebih ya 15 menit ada teman teman naik sepeda jadi alhamdulillah aku sudah sampai rumah sekarang jadi aku pergi itu selama 1 jam ya teman teman 1 jam lebih lah kayak gitu ya karena tadi aku pergi dari rumah jam 10 dan sampai klinik aku itu gak banyak nunggu ya sudah ngambil obat si kakek obatnya sudah dapat dan obatnya sudah aku ambilkan dan aku juga mampir dulu ngapel ke tempat biasa ke tempatnya tadi aku mau pergi ke toko v6 ya tapi takut kelemahan karena aku belum masak aku ke v6 indor aja teman teman biasa yuk kita unboxing aku dulu aja tada tidak lupa keruput tempe my idol lah teman teman keruput tempe ya dan juga ada bibu asam pedas ada juga jerry coklatos kangen kangen-kangen indonesia teman teman ini juga sama ya kayak gini aku beli 2 dan aku tuh beli bawang merah teman teman segini itu 25 mt teman teman kalau di indonesia mungkin lebih kurang 12 ribu kayak gitu lah ya begini bawang merah 12 ribu dan ini terakhir ada obat kalau yang tadi obat kakekku dan ini obatku takutnya aku sudah mulai masuk dingin biasanya aku itu ada alergi musim dingin teman teman biasanya jadi aku sudah pergi duluan sebelum musim dingin menyerangku eh ternyata tadi mau cari cabai teman teman berapa tempat jualan cabai di pasar itu gak ada sekarang cabai di Taiwan lagi langka pasti harganya mahal aku sudah gak guna cabai sama sekali teman teman dan pas ke pasar itu teman teman melihat ada yang ada makcik gitu jualan baju kayak gini bajunya teman teman ini 250 ente teman teman lebih kurang 120 ribu kayak gini tapi tebal banget ya cocok untuk ngusim dingin nanti kan sekarang sudah perubahan cuaca lumayan dan lengannya juga tidak terlalu panjang kalau untuk masak di rumah kayak gitu ya teman teman nah kayak gini teman teman ya alhamdulillah ya karena gak sengaja maksudnya bukan emang direncana niatkan mau beli gitu enggak mau pas kebetulan eh tiba tiba melihat ada warna ini kayak gitu kayak menarik aja warnanya bagi aku gak tahu ini apa warnanya ya teman teman kayak abu-abu tua sebenarnya warna langkah makanya aku suka kayak gitu dan segini dulu teman teman videoku hari ini perjalananku dari rumah ke klinik udah ke klinik naik sepeda ya teman teman seperti biasa karena aku gak banyak mampir-mampir ataupun gak banyak buat video tadi pas belanja ya teman teman dikatakan apa mau cepat ya maklum aja si kakekku di rumah sendiri ternyata tadi pas aku pergi itu sebetulnya ada pak bos ya tapi gak tau pas aku pulang eh pak bos udah gak ada pak bos biasa kalau libur kerja dia agak sedikit busy atau sibuk sama teman temennya kadang dia mungkin makan bareng ataupun sebab pak bos libur ya update 2 hari maksudnya dia pangcia ya 2 hari kan kalau polisi gitu ya di taiwan 6 hari kerja 2 hari libur gitu nanti ganti sip setelah sip 3 dia akan masuk sip 1 2 hari lagi nah jadi sekarang itu dia gak ada ternyata simbaku di rumah sendiri dia seneng banget aku sudah dateng dia takut teman teman takut aku hilang gak tau jalan pulang lucu ya sebenarnya lucu lucu dibilang lucu ada tapi dibilang mungkin dia sudah mulai kayak khawatir sih sebetulnya lebihnya dia dikhawatir kayak gitu ini biasa cemilan sebenarnya cemilan itu masih banyak tapi apa sih mau beda aja kayak gitu teman teman dan pas ngeliat kerupuk tempe itu masih cinta semua produk indonesia itu laku ya teman teman belum bisa lidah merubah seperti teman teman yang lainnya masih pengen cabai masih pengen kerupuk tempe ya namanya lidah itu gak sama ya teman teman ya seperti inilah keseharianku di taiwan ini bukan berarti pamer ya teman teman sorry karena ya suatu saat akan menjadi kenangan untuk aku kayak gitu karena selama selama kita di negara orang mungkin mesti kita akan kembali lagi ke negara kita sendiri kecuali seperti teman teman yang sudah menikah sama orang luar negara yang mungkin dia akan bermisili mengikut suami kayak gitu kalau kayak aku sekarang bekerja disini kita gak tau lagi ke depannya ya apalagi jobnya kan menjaga langsia ya kita kalau wajah sudah gak ada ya sudah kontrak pun finish kayak gitu teman teman jadi ini semua akan ku jadikan momen ataupun kesempatan yang terindah untuk aku disaat nanti kita udah gak bekerja lagi disini jadi ada yang kesan baik ya mudah-mudahan alhamdulillah buk bos sekarang sudah mulai belajar dimana memahami kayak gitu ya bukan mudah untuk memahami antara kita dua negara dengan beda bahasa tapi aku ambil hikmahnya aja mungkin dia belum memahami aku seperti apa dan aku belum memahami dia seperti apa jadi dengan berjalannya waktu sudah lima bulan dia juga sudah mulai mengerti oh aku itu sukanya makan cabai kalau tadinya kan baru awal aku disini kayak bertentangan teman-teman makan cabai itu gini gini kayak gitu ya tapi abis gimana kita kan gak bisa jadi kemarin juga dikasih tau sama si cece anaknya si kakekku kamu kalau ngebatasin orang katanya dia beda negara sama kita beda agama ya susah katanya yang ada nanti semua orang yang bekerja di rumah ini akan akan kabur ataupun belah kayak gitu ya akan pergi kayak gitu gak ada yang betah jadi dah last terakhir juga ada kayak geng rempongnya dia juga ngasih tau ada satu cece habis katanya kalau kamu mau ngikut dia orang lain mau ngikutin memang bekerja di rumah kamu mau ngikutin cara kamu yang gak makan cabai yang gak bisa katanya susah yang ada dia pergi yaudah sekarang bu bosku sudah alhamdulillah ya teman-teman daripada awal-awal kemarin ya selebihnya itu ya aku tetap berdoa kalau memang yang terbaik di rumah ini ya tetap Allah tunjukkan yang terbaik oke lah teman-teman sampai disini dulu ya video aku hari ini jangan bosan-bosan ya mendengar sharing aku setiap harinya dan sekarang sudah jam 11 11 lebih tapi sehingga kayakku tahu tadi aku pergi dia jam 12 akan makan ya karena tadi malam itu buku sudah masak menu kesukaan mereka yaitu ya seperti biasa ya B2 jadi sekarang itu B2 nya sudah dimasak tadi malam dan aku tinggal manasin aja di Tiengol dan sedikit masak sayur untuk aku dan si kakek kalau aku ya masak nanti sesuka hatiku lah ya mau makan apa yang aku selerah kayak gitu oke teman-teman sampai disini dulu ya video aku hari ini jangan lupa bantu aku like, komen, dan subscribe dan tidak lupa juga aku ucapkan kepada teman-teman yang telah support channel aku dari awal sampai sekarang yang telah subscribe di channel aku dan juga yang telah membagikan video aku ke tab komunitas aku ucapkan terima kasih banyak-banyak hanya oleh yang bisa membahas kebaikan kalian semuanya dan tanpa terkecuali ya tanpa kalian aku mungkin Youtube nya ya alhamdulillah sih dengan perjalan seiringnya waktu perlahan-lahan subscribe juga bertambah janteng juga bertambah walaupun belum memenuhi syarat yang Youtube mau kan tapi memang bukan mudah teman-teman karena kita bekerja di rumah orang jadi dibilang nyambi kayak gitu ya nyambi konten nyambi ya karena kita masih punya pekerjaan sendiri pokok kayak gitu tinggal pun di rumah orang jadi haram-haram alumin aja kalau seandainya ada juga aku lupa belum nonton belum datang ke video teman-teman ya mungkin aku lupa tolong diingatin oke teman-teman sampai jumpa disini dulu ya aku mau lanjut kerja dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya teman-teman supaya dapat notifikasi video terbaru dari aku dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye